Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai tetapan laju reaksi dari data hasil percobaan yang diberikan. Persamaan laju reaksinya bisa dituliskan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi Ki dengan Orde X, kali konsentrasi Naocl dengan Orde Y, dikali konsentrasi Ohamin dengan Orde Z. Untuk mencari Orde X, kita bisa gunakan data pertama dan ketiga di mana konsentrasi Naocl dan Ohaminnya sama. Kita tuliskan persamaan laju data pertama dibandingkan dengan data ketiga. Karena konsentrasinya sama, bisa kita hilangkan. V untuk data pertama 12 kali 10-4 dengan konsentrasi Ki-nya 0,01. Kemudian untuk data ketiga, V-nya 24 kali 10-4 dengan konsentrasi Ki-nya 0,02. 1 per 2 sama dengan 0,01 per 0,02 dipangkatkan X, sehingga X sama dengan 1. Kemudian untuk Orde Y, kita bisa gunakan data kedua dan data ketiga di mana konsentrasi Ki dan Ohaminnya sama. Kita tuliskan persamaan laju data kedua dibandingkan dengan data ketiga. Karena konsentrasinya sama, bisa kita hilangkan. V untuk data kedua 12 kali 10-4 dengan konsentrasi Naocl-nya 0,01. Kemudian untuk data ketiga, V-nya 24 kali 10-4 dengan konsentrasi Naocl-nya 0,02. 1 per 2 sama dengan 0,01 per 0,02 dipangkatkan Y, Y-nya sama dengan 1. Kemudian untuk Orde Z, kita bisa gunakan data ketiga dan keempat di mana konsentrasi Ki dan Naocl-nya sama. Dituliskan persamaan laju data ketiga dibandingkan dengan data keempat. Karena konsentrasinya sama, bisa kita hilangkan. V untuk data ketiga 24 kali 10-4 dengan konsentrasi Ohaminnya 0,02. Kemudian untuk data keempat, 6 kali 10-4 V-nya dan 0,01 konsentrasi dari Ohaminnya. 4 per 1 sama dengan 0,02 per 0,01 sehingga Z-nya sama dengan 2. Persamaan laju reaksinya bisa dituliskan V sama dengan K kali konsentrasi Ki pangkat 1 kali konsentrasi Naocl pangkat 1 kali konsentrasi Ohamin dipangkatkan 2. Untuk mencari nilai K, kita bisa gunakan data yang mana saja. Di sini kita gunakan data pertama, V sama dengan K kali konsentrasi Ki pangkat 1 kali konsentrasi Naocl pangkat 1 kali konsentrasi Ohamin pangkat 2. V-nya untuk data pertama adalah 12 kali 10 pangkat min 4, kemudian konsentrasi Ki-nya adalah 0,01, kemudian konsentrasi Naocl 0,02, dan konsentrasi Ohaminnya juga 0,02. Diperoleh tetapan laju reaksinya atau K-nya 15 kali 10 pangkat min 3 molar min 3 second min 1. Tidak ada jawaban yang benar. Terima kasih. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa.